Terima kasih. Bu, Bu, tahu enggak Bu? Si itu, si itu, si siapa? Yang barusan menikah sudah satu tahun tapi nggak punya anak itu si Si.. 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 si prád, si prád, itu tangga kita itu? Kenapa, kenapa? Udah nikah kok nggak punya anak. Aku setahun aja anak, aku langsung tiga. Itu umurnya berapa sebuah tuh tiga? Iya, kerangkuhan kucing. Itu kenapa ya gak punya anak itu ya? Eh gak tau. Mungkin ditunda tapi kenapa ya? Kan udah kawin ngapain nunda-nunda ya? Ya mungkin dia ada. Pak ini berapa satu? Kok satu bu? Satu berapa? Kenapa satu? Kol ini kol. Tiga, tiga. Kolnya gede banget sih. Ini nih pesanannya bu. Oh iya nih bu. Kolnya gak bisa setengah aja nih mas. Berapa ya? Boleh, boleh. Gede banget. Daripada ngomong iming masak-masak apa nanti kita ngobrolin itu aja dulu. Oh bener, bener, bener. Gue heran, heran banget. Apa sih? Kok pake ditunda-tunda segala? Iya padahal kan rejeki juga. Anak-anak rejeki. Anak-anak rejeki. Saya sih gak mau sih nunda-nunda kayak gitu bu. Aduh. Kamu udah punya anak berapa bu? Aku lima sih alhamdulillah. Dua sengah. Berapa? Tanya sudah lima. Iya ya. Oh umur berapa? Anak aku umur lima tahun. Tapi lima-limanya lima tahun. Jadi kembar lima. Kembar lima. Kenapa ya sibat ya nunda-nunda gitu ya? Aku gak ngerti lah. Itu ngapain nunda-nunda. Maaf, maaf itu. Aduh. 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 Nih orang ibu-ibu. Pada gosip aja lu. Lagi pandemik begini juga. Gosipin gue kan. Kok denger? Iya punya kuping. Mbak kan di dalam. Kan di dalam. Kok denger kalau aku gosipin mbak? Saya di briefing tadi ibu begitu. Ini ada apa kau ngomongin saya ibu-ibu? Saya gak ngomongin. Cuman bertanya-tanya aja. Kenapa sih ditunda-tunda gitu loh. Nah gitu dong kalau ngomong tuh. Kalau nanya tuh langsung ke orangnya. Jangan di belakangnya. Ya kenapa ditunda-tunda? Ya nggak apa-apa. Ini namanya saya yang masih ngomongin nggak? Tapi kan sayang gitu loh. Kalau ada anak itu kan ada hiburan di rumah. Ini belanja aja dulu. Belanja aja dulu. Saya cuma nanya kok saya gak butuh belanja. Saya mau ngerumpi. Lagi orang lagi ngerumpi yuk kan yang belum belanja. Masa ibu-ibu. Biasanya tempat belanjaan itu banyak yang ngerumpi. Kan belum butuh belanja. Iya bener. Aku udah punya duit suruh belanja. Bawa atas aja. Iya ini kasian nih. Kenapa sih? Waduh lagi pada gosip ya. Gimana sih kalian itu? Jangan gosip-gosip dong. Ini nih bang. Oh iya. Lagi ngapain nih? Eh mbak surip. Gini lo surip. Mbak surip. Emission. Eh lu degang di Mari. Kok gak izin dulu sama gue? Tadi udah pak. Udah kapan? Kemarin. Udah Yana. Itu orang Padang. Tolonglah kasihan pak. Barang ngapain sih nih? Biasa. Ngobrol-ngobrol aja masalah. Tejo. Ini pak saya di gosipin pak. Tejo nih tukang nyinyir nih. Liatan. Iya kan? Ih aku gak nyinyir. Aku tuh kalo bicara masih cuma fakta. Masih cuma fakta. Kamu butejo kan? Iya. Istrinya Pak Herman? Iya. Kenapa? Aku heran sama dia ya. Kenapa? Harusnya kan Bu Herman. Kok kamu jadi butejo? Kenapa sih marah-marah ditanya soal hamil? Dulu sih aku marah-marah. Sama siapa marah-marahnya? Sama netizen? Siapapun gitu. Siapapun bukan sama netizen yang di metode. Eh mau kemana? Bayar dulu. Bayar dulu makanya tadi. Bayar dulu main pulang-pulang aja. Kamu kan punya hutang. Ya udah. Bayarin. Ibu. Gratis. Nah kentang dua timun satu. Makasih. Ya. Oh jadi gitu. Apaan jawab aja belum. Oh belum ya. Iya dulu mah aku marah-marah. Sini sini sini. Bukan sama netizen aja ah. Jadi kayak sama orang-orang yang suka nanya-nanya kayak gitu. Juga kadang-kadang suka kesel dulu tapi. Tapi kalo sekarang tuh udah dibawa santai aja. Yaudah lah ntar aja ntar aja mungkin Allah belum ngasih. Padahal kan itu hak kamu ya kan. Dan juga kalo misalkan manusia itu kan berusaha. Betul. Nah artinya kalo belum dikasih ya mau gimana lagi ya kan. Mau gimana lagi gitu. Mau program mau apa kek ya itu hak kamu dan juga suami. Nah betul. Dan aku paling kesel kalo ada yang ngomong gini. Yang gimana? Kok belum punya anak ya gitu. Lah lu nanya sama Allah jangan sama gue gitu. Kayak wah aku kesel disitu. Tapi dulu ya sekarang tinggal. Sabar sabar. Yang penting kan suami sayang ya kan. Iya lah. Dan kamu juga termasuk istri yang nurut sama suami. Iya lah. Luar biasa. Sampai-sampai saya mau nge-plog sama Siti Badria susah banget. Ini kita lihat dulu ada artikel ya. Kamu katanya saking sayangnya suami kamu ajak kamu berduaan ke Bali. Dalam rangka apa nih? Nah. Oh rayakan setahun pernikahan Siti Badria. Siti. Siti Badria 19 hari. Oh liburan di Bali ya. Luar biasa ya. Enggak kok gak berdua. Ramean. Oh ramean. Ramean. Tapi yang ngajak siapa kamu atau suami kamu? Suami. Kapan itu? Udah lama? Tanggal 1. Nanti? Udah? Oh udah. Ngapain aja tuh disana? Sekalian bulan madu dong? Bulan madu bisa dimana aja kan. Siapa hari ya? Itu hari. Aduh tuh. Enak banget ya. Ya kamu mau nonton berita gak? Mau dong. Berita apa nih hari ini? Kita nunggu penyiarnya lagi ini. Dandan. Lagi dandan. Keket dulu mata gak kira-kira dia lama banget. Nah nanti aku ini ya. Aduh ibu-ibu. Gak ada ibu-ibunya satu. Ya kita nyalain ya. Nih. Ini konten baru nih. Iya. Ya. Yang baru siapa tau lucu ya. Oke. Inilah dia. Berita yang pertama. Hehehe. Ini yang bukain. Nah reregan itu namanya. Ini TV apa warteng sih? Selamat malam. Kita ketemu lagi di acara yang paling favorit. Dimana lagi kalau bukan di? Trans TV. Perkenalkan. Bukannya berita santuy. Berita santuy. Oh iya. Dengan pembawa acara. Indra Herjambang. Oh Indra Herjambang. Pake jambang ya. Betul. Ini kalau jenggot doang. Indra Herjenggot. Kalau kumis doang. Indra Herkumis. Oh iya. Berita pertama. Inilah dia. Berita viral satu. Penipuan online marak terjadi. Ada yang tertipu ada juga yang tidak. Dan biasanya si penipu galak banget. Kalau dikerjain. Nah belakangan ini ada penipu online yang tertipu dan sampai ketakutan. Sang penipu ketakutan saat tahu korbannya adalah anak presiden. Hingga beritanya viral. Bahkan dikupas beberapa youtuber. Oh oke. Kita saksikan tayangannya. Penipu yang dapat sial. Kita pause dulu ya. Bentar. Oke. Kamu pernah gak? Alamin ditipu gak? Ditipu? Enggak. Alhamdulillah belum pernah. Belum pernah. Tapi kalau yang kena tipu online. Oh pernah ding kemarin. Kemarin aku pernah. Pernah? Pernah aku pernah. Bukan ditipu sih. Gak tahu dia ke Tledor atau gimana ya. Jadi aku pesennya banyak. Maksudnya kayak. Pesen rujak nih. Kayak buah-buahannya ini segala macem segala macem. Taunya dikirimnya cuma sambelnya doang. Gitu. Gitu sih. Itu sekali itu. Berarti ngalamin hal-hal kayak gitu ya. Yang tadi penipunya sial ya. Ternyata anak presiden yang ditipu ya. Sampai-sampai dia minta maaf 70 kali ya. Kita lihat berita selanjutnya. Ini dia. Berita viral 2. Umumnya orang akan merasa bahagia. Haru. Bahkan sampai guling-guling nyebur ke sungai. Kalau dapat kado atau hadiah. Tapi berbeda dengan yang satu ini. Dia malah marah-marah saat suaminya memberikan hadiah tas. Wow. Oke. Kita lihat. Bukannya senang sih tiba-tiba marah-marah. Saat suami kasih hadiah atas. Channel di. Who, how, what. How, what. Hood, hood, hood. Hood pernikahan. Kenapa kamu kok. Pause dulu. Udah enak begini. Malah diangkat. Kenapa dikasih kado malah marah-marah. Apa karena isi tasnya kosong. Atau tas murah. Atau gimana. Lebih kesayang aja sih Kang. Jadi ngelihat harganya tuh kayak sayang aja gitu. Mendingan kita bisa buat yang lain-lain. Apalagi lagi corona begini kan. Job sepi gitu. Jadi aku sayang aja gitu. Istri idaman ya. Beda loh daripada yang lain loh. Iya. Beda sama yang mana emangnya. Iya maksudnya daripada wanita-wanita lain kan. Ada yang. Yang dia mah. Dia mah seneng dikasih dompet. Terus minta tas. Kasih tas minta mobil. Iya begitulah ya oke. Kamu galak gak sih sama suami sebenernya? Apa? Galak. Galak. Galak sih. Tapi galaknya itu kan kamu positif ya kan. Galak sayang. Galak sayang kan. Galak sayang. Sayang kamu tuh jangan beli tas itu kan mahal gitu kan. Apa sih beli-beli tas merknya mahal banget. Itu kan merk cuci itu harganya luar biasa ya kan. Tapi luar biasa loh. Garang ada istri. Seperti kamu. Pertahankan ya. Oke. Ini ada berita lagi. Pegel? Oke. Set. Terima kasih Mas Sule. Ya sama-sama. Kan ada TV. Kok bisa ngobrol? Oh kurang gede. Temu. Oh lupa. Lumanya disini. Seorang artis wanita yang satu ini. Ketinggian. Seorang artis wanita yang. Kecilan kan. Seorang artis. Kecil banget kan. Seorang artis wanita yang satu ini. Oh iya. Tengik suaranya tengik. Kok sengau ya kan. Pedes lama-lama ya. Seorang artis wanita yang satu ini. Kabarnya punya hobi yaitu. Suka marah-marah di sosmed. Oke. Kita lihat. Sit. Disini Sit. 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 Sit duduk dong. Kan Siti. Kamu panggilannya apa sih Bat? Atau Sit? Sin Bat. Siti. Sibat. Seorang artis wanita gimana tadi? Seorang wanita artis. Artis wanita. Satis wanita yang satu ini. Kabarnya punya hobi yaitu. Suka marah-marah di sosmed. Oke. Kita lihat dulu. Ini dia. Siti Badria. Memang ah. Bisa aja masnya. Berjemur. Itu berjemur marah apa gimana sih? Iya berjemur. Oh gitu ya. Perasaan mas setelah nikah jadi sering foto. Pas mandi gini ya. Bukannya lebih baik kalau mau keliatan seksi di depan suami aja. Oh itu komentar netizen ya. Ya biarkanlah dia ya. Dilihat lagi mbak. Itu bukan lagi mandi. Cuma foto. Dan tenang itu pakai baju kok. Dan itu endorse sebetulnya ya. Ember. Gitu ya. Gitu. Tapi itu benar. Apanya? Ya itu. Ya itu benar. Kamu ya. Gimana sih kamu menanggapi netizen yang selalu apa aja di komenin gitu ya. Sebenarnya agak dibilang ganggu yang enggak. Tapi kalau misalkan kan kalau cewek itu ada mood sama enggaknya Kang. Itu kalau aku lagi bales-balesin berarti aku lagi gamut nih gitu. Tuh. Kalau misalkan aku lagi biasa aja ya sama sekali gak aku lihat komen-komenannya gitu. Tapi kamu sering bales komen. Tadi kan bales komen-komen. Sering banget. Kenapa sih kamu lebih memilih membales mereka? Gemush. Oh gemush aja. Oke. Selanjutnya. Tadi perasaan enggak begini. Tiba-tiba dia begini. Ini namanya berita lawak. Berita lawak. Atau diawak. Kamu suka kesel enggak kalau lihat komen-komen gitu? Tapi udah dibahas. Iya udah dibahas. Kalau baca berita selanjutnya. Berita selanjutnya. Sejak putus dengan Cassandra Lee. Apakah dia masih belum bisa move on? Wow. Ayo. Bingung kan beritanya yang mana? Ini. Nah ini. Kisah cintanya. Akan kita kupas. Di. Hai guys. Aku lagi bareng soalnya. Makasih. Tiba-tiba muncul kaget aku. Iya bener. Iya bener. Halo. Andris Tingki. Aduh. Baru mau dibacain tuh beritanya. Muncul kamu. Wah panjang umur kamu. Bener. Ini dia beritanya nih. Panjang jambang kamu. Iya. Kisah cinta Randy dan Cassandra Lee. Yang selalu lekat bak surat dan. Oh bisa gitu ya? Iya. Saya coba boleh ntar. Play dulu ya. Di rewe ya. Ya di rewein ya. Sejak putus dengan Cassandra Lee. Apakah dia masih belum bisa move on. Kisah cinta Randy dan Cassandra Lee. Yang selalu lekat bak surat dan perangkos selama empat tahun. Tapi kandas begitu saja. Oke. Kita lihat beritanya. Ada ini ya? Hmm. Gimana? Gak ada ya? Tapi bener itu apa yang diberitain sama. Iya. Herjambang. Sekarang udah berteman sama Cassie. Kalau udah move on ya udah move on. Tapi kamu udah move on. Udah move on. Sebelumnya kamu gak move on. Kan yang lalu biar berlalu Kang. Iya bener. Iya gak? Iya. Berteman baik. Kutus pasti ada sesuatu. Tapi kalau sekarang sih kita berteman baik. Oh ya. Berita selanjutnya. Randy Martin. Disinyalir sedang mengincar penyanyi muda. Idola kaum pria. Tiara Idol. Iya. Ya kok iya dia? Tiara Andini nyaman dekat dengan Randy Martin. Oh benarkah itu? Iya kita kan sering ketemu belakang. Sering ketemu. Dia nyaman. Kan siapa kamu atau Tiara nya? Iya karena orang yang sama-sama asik nyaman aja gitu. Kalau ketemu tuh asik gak canggung. Ngobrol. Main Uno. Kamu gimana? Karena dia juga kan orang jeber. Jadi kadang-kadang suka bercanda bahasa Madura. Loh kamu orang mana? Orang Madura. Oh pas. Gak remah. Gitu. Jadi asik. Tapi kamu asik nyaman sama dia? Asik. Ada kemungkinan Tiara akan menjadi pengganti Andrea Ali? Bagaimana Pak? Bantu jawab Pak. Menurut saya kita lihat saja nanti perkembangan. Kalau untuk saat ini sih berteman baik. Berteman baik. Berteman baik. Tapi kamu kan sering podcast sama banyak artis. Tapi satu ini berbeda kayaknya ya. Kita lihat video berikut ini. Bersama Tiara Idol. Dah kelihatan. Randy ini udah kelihatan. Kalau udah diajak collab-collab begitu ya. Cowok biasa gitu. Eh collab yo padahal. Ya. Kayak Kang Sule pengalamannya. Benar. Dialognya collab. Pernah begitu. Tapi putus juga. Ya. Tapi bener. Berarti lu bener ya? Berteman baik. Ya. Jangan bohong lu. Sama laki-laki. Nila. Iya dong. Kalau kita sebagai laki mah seneng aja dong. Berarti bener. Lu ada rasa ya sama Tiara ya? Ya. Rasa sebagai teman. Ah bener lu. Ah. Kelihatan matanya. Gue belajar psikologi 2 tahun. Nyungsepnya. Nyungsepnya. Tapi itu murni games atau modus. Agar bisa mandang Tiara lama. Games. Games. Kan whisper challenge kan sambil diliatin. Oke. Kang maaf. Kasian Kang. Eh belum di play. Aduh sejumlah. Terusah ini play kita ngobrol aja. Oh baik-baik. Lalu. Pilihnya si Bad nih. Sebagai wanita. Apakah Tiara suka beneran gak sama Randy. Kalau lihat. Dilihat tadi dari video. Apa mau minta tolong. Lama gak nih. Ntar dulu ya. Ntar ya dikit lagi. Satu menit lagi. Oke. Feeling aku sih kayaknya. Suka deh. Si Tiara nya. Si Tiara nya. Tiara nya juga suka. Randy nya juga suka. Ayahnya ya gitu. Oke. Kalau begitu kita langsung saja tanyakan sama orangnya. Inilah dia. Tiara. Datang. Di sini. Tiara bukan trio macan. Nih ada orangnya nih. Kamu bener suka sama Randy. Tadi. Nggak usah malu-malu bagong gitu. Kamu suka. Tiara suka sama Randy. Apaan sih. Ikau Sule ini nanyanya gitu banget sih. Tiara ini orang Jember. Biasanya bisa ngomong Madura dikit-dikit. Coba. Tiara. Berruma kapra. Durma. Durma. Kabernya ape. Durma. Durma. Kabernya ape. Api wae. Tiara mau rengakan. Wiss. 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 Iya. Tiara bleaching aku teh ya. Iya. Jadi kuning begini nyemplung nggak? Nyemplung gimana. Tapi Tiara suka nggak sama Randy? Ah kak Sule nanya itu lagi deh. Aduh. Aduh. Aku tuh suka banget sama Tiara tuh yang lagunya yang baru tuh. Oh iya. Aduh. Itu kok kayak ngedance lagi kan? Mulai. Nyanyiin dong dikit dong. Oh ini melo nih. Eh penyanyinya jangan main handphone aja ya. Nyanyi. Mas Tiara nyanyi gitu loh. Kan disuruh nyanyi kamu. Aku lipsing aja. Eh. Coba. Aku telah tahu kita memang tak mungkin. Tapi mengapa kita selalu bertemu. Aku telah tahu hati ini harus menghindar. Namun kenyataanku tak bisa. Maafkan aku terlajur mencintai. Wow. Itu lagu barunya tuh. Wow. Gitu ya. Wow. Bang Sule. Ya. Wow. Ini mohon maaf. Mas. TV-nya. Si Ruben ini dari mana sih? Ruben. 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 Reddy. Reddy. Ruben. Tanya-tanya. Sebelum shooting tanya. Pembaca berita kasih. Yang ini belum di play. Ganti-ganti loh. Kan udah abis. Biarin aja. Udah abis. Oh ya biarin aja Beti. Kita pengen lihat. Langsung games tebak bibir kalian berdua. Oh. Ini Tiara apa Tiara? Ya ya. Tebak bibir katanya. Oh oke. Ya. Aku udah ya. Mati dong TV-nya. Oke. Matiin lah. Tiara dulu ya. Aku pakein boleh Tiara? Boleh. Assalamualaikum. 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 Ustadz Jaki. Bukan. Anak temennya. Butuh obat. Butuh obat penuh-penuh. Oh kebetulan enggak. Aduh ada jualan. Oh jualan. Obat apa? Obat mah. Tepak bibir ya. Oke rendi disini rendi. Oh ya. Anda ngapain ini. Mau main. Nanti sama si Bat ya. Ya ya. Kepelaminan yuk. Sikat kuy. Bagus. Lagi. Lagi. Lagi di play ditanya. Lagi di play. Coba. Aduh. Andai ku bisa menggendongmu. Tapi tidak kuat. Nggak mungkin. Kok nggak mungkin. Mau menggendongmu. Lagi yang pelan ya. Lagi ya. Apakah. Aku. Dan kamu. Bisa bersatu. Apakah. Dan kamu. Dengan kamu. Bisa menyatu. Oke luar biasa. Oke. Tiana. Aku yang pakai ini. Coba gimana. Kalau Kang Solo yang mau matri gimana. Ya. Sibat. Juri ya. Ya aku jura. Juri jura apa. Ada ini ya. Ada. Asik. Udahlah. Enak nih musiknya nih. Ayo berwarna. Stres. Betul. Kita pacaran. Stres nih gua nih. Bukan. Kita pacaran. Aduh. Kita pacaran. Jajan. Bukan. Jalan-jalan. Bukan. Kita pacaran. Ayo. Sekolah. Sekolah. Ayo sekolah. Bukan. Bukan. Itu benar. Itu benar. Bukan yang itu. Bukan yang itu. Ini yang ini. Ini yang ini. Hei kita pacaran yuk. Ayo. Sibat. Aduh. Aku jadi juriannya tadi. Ayo sekali lagi. Ada suaranya. Sibat-sibat. Hei kamu yang ini. Sibat yang ini. Aku yang ini. Kamu yang bacain. Boleh. Ada suaranya. Ada suaranya. Ada. Tuh udah asik kan. Ada ku. Ya ada. Tapi aku denger. Senyumu. Padahal pura-pura gak denger aja. Senyumu mengalihkan duniaku. Sumurmu mengalihkan duniaku. Senyumu. 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 Bener. Denger kan. Kurang-kurang kencing nih. Hei. Bolehkah aku mencintaimu. Enggak. Udah punya laki. Coba-coba. 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 Oh iya ada kok. Kenceng gak. Bolehkah aku mencintaimu. Bolehkah aku membencimu. Mencintaimu. Bolehkah aku. Mencintaimu. Mencintaimu. Boleh. Wah. Handphonenya rusak. Headphonenya rusak. Kalau begitu kita akan kembali setelah yang santui malam berikut ini. Aku telah tahu kita memang tak mungkin. Tapi mencintaimu. Tapi mencintaimu.